Kementerian Kesehatan meminta masyarakat waspada terhadap virus zika yang sudah menyebar di Singapura. Kemenkes juga menyatakan meskipun gejala zika lebih ringan daripada DPD, tapi virus ini lebih berbahaya. Jadi langkah cepat harus segera diambil pemerintah yaitu melakukan tindakan pencegahan. Apalagi di negara tropis seperti di Indonesia, lebih mudah terkena. Sehingga masyarakatnya juga diminta untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti apa memang yang harus kita jaga dan juga apa saja antisipasinya? Kita langsung saja berbincang dengan dokter spesialis penyakit kandungan dari Rumah Sakit Kemayoran. Selamat pagi, dokter Liva Wijaya. Halo dokter, selamat datang. Selamat datang, Sudi After 10. Silahkan duduk dokter. Dokter, ini tadi sempat disebutkan juga oleh Daniar bahwa negara kita ini kan negara tropis dokter. Dan sekarang zika ini sedang merebak belum lama dari Olimpiade Rio. Muncul lagi tuh ya, lagi di Brazil. Dan sekarang sudah ada warga Indonesia yang kena walaupun di Singapura. Sebetulnya apa ciri-ciri seorang bisa terkena virus zika itu seperti apa dokter? Sebelumnya, prolohnya sebenarnya kita harus tahu bahwa zika itu virusnya memang virus zika. Dia satu keluarga dengan penyebab demam berdarah. Kalau demam berdarah, virusnya adalah den, virus. Ada 1 sampai 4. Nah jadi nanti gejalanya mirip demam berdarah seperti demam. Terus kemudian ada rash, merah-merah, ruam-ruam ya. Di kulit merah muda atau merah tua, dia bentuknya agak besar begitu, agak sedikit menimbul. Terus kemudian khasnya yang lain adalah nyeri, nyeri persendian begitu. Kadang-kadang ada memar. Kadang-kadang bisa disertai dengan mual, muntah, begitu. Namun tidak ada gejala penurunan trombosid. Selain virus demam berdarah, juga kalau pernah kita dengar adalah virus cikungunya. Nah itu juga sama penyakit cikungunya penyebabnya virus satu keluarga yang lebih gejalanya nyeri ke persendian. Tapi gejalanya itu satu waktu langsung atau bagaimana? Ada yang paling pertama biasanya apa? Biasanya kan kita harus ada antisipasi di awal-awal. Jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh, ada masa inkubasi kurang lebih 2-2 minggu. Kemudian akan muncul gejala demam, kemudian rash, disertai gejala yang lainnya. Dan gejalanya 5-7 hari saja. Setelah itu akan sembuh sendiri, self-limiting disease. Dan di saat kita sudah mulai ada gejala harus langsung kita periksa. Atau kan kadang-kadang batuk, demam, uang. Mungkin awal kita tidak cuek gitu. Nah biasanya gejalanya kan mirip kayak demam berdarah. Otomatis biasanya pasien akan masuk ke rumah sakit karena gejala dari penyakitnya, bukan dari virusnya. Jadi gejalanya karena demam tinggi, kemudian orang biasanya datang ke IGD takut dong demam berdarah dicek. Ternyata demam berdarah yang negatif gitu. Oh ini infeksi virus begitu. Dikasih obat mual, muntah, 5 hari, biasanya 5-7 hari, ya sembuh, selesai, boleh pulang. Nah kadang-kadang kita dokter juga kadang dapat unexplained fever, demam yang tidak terjelaskan penyebabnya apa. Dicek demam berdarah negatif, cek tifus negatif. Ternyata kemungkinan bisa Zika-V. Dan ini kan bentuknya bisa menular nggak sih dok? Iya, penularannya memang dari faktor nyamuk, Aedes aegepti sama Aedes albopictus. Nah dua nyamuk ini mirip ya, penyebar demam berdarah juga salah, kalau albopictus juga bisa menyebabkan malaria. Kalau Aedes aegepti, gejalannya, nyamuknya yang garis putih, hitam-putih hitam, terus dia, kalau albopictus sama, kalau yang Aedes aegepti lebih suka ke air jernih, kalau albopictus bisa air kotor juga, dia kayak nyamuk hutan, dia bisa terbang 100 meter dari sarangnya, begitu. Kalau si Aedes aegepti biasanya pagi hari, kalau albopictus biasanya bisa sampai ke malam juga bisa, jadi penyebarannya juga kapan aja bisa, begitu. Jadi intinya yang paling baik adalah antisipasi ya gunakan lotion, nanti nyamuk itu, yang bisa kita gunakan. Setuju, tidur menggunakan jala itu, kelambu, terus kemudian kalau di luar menggunakan lengan panjang, menghindari. Dok, kan ini ada banyak sekali ya, kalau misalnya kita baca di internet viral, di media sosial, ada yang menyebutkan ini bahaya, memang seperti sangat-sangat bahaya. Tapi sebetulnya dari sisi medis, antara ada memberdarah, yang kita tahu ada masa-masa up and down-nya, kemudian juga bisa sampai kematian, seberapa bahaya sih Zika ini, apakah ini hanya untuk ibu hamil saja yang berbahaya atau gimana? Zika, hanya orang yang terinfeksi Zika, 80%nya asimptomatik, tidak merasa ada gejala sama sekali. Nah, itu mungkin bahayanya? Ya, kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita terinfeksi Zika, ternyata biasa-biasa aja badannya. Selain itu, selain ditularkan melalui faktor nyamuk, dari 61 negara yang melaporkan ada outbreak dari Zika, 10 negara melaporkan bahwa ini ada human to human transmission. Diperkirakan melalui seksual transmitted disease, begitu. Jadi, pesan saya untuk yang datang dari area Zika, maksudnya yang ada outbreak, lebih baik waktu masuk ke Indonesia, kita pakai area pelan juga. Bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain. Jangan-jangan kita asimptomatik Zika, supaya nyamuk nggak menggigitnya. Jika nyamuk menggigit kita, kemudian menggigit lagi orang lain, itu sudah pasti akan tulang. Walaupun nyamuknya bukan jenis dari nyamuk yang menurunkan Zika. Kemungkinan besar, ya harus Aedes aegepti. Tapi kan di negara kita, negara tropis tadi disebutkan bahwa Aedes aegepti cukup banyak. Banyak sekali. Dan kalau misalnya bisa saya sebutkan juga dokter ini, tahun 1947 pertama kali, memang ditemukannya di hutan Zika. Benar ya dokter ya, di hutan Zika itu di Uganda. Lalu 2007 menyebar juga ke Asia Pak di Pasifik Selatan, 2015 merebak di Brazil, dan juga sempat ke Indonesia, ada di Jambi waktu itu ya dokter ya. Jadi sebenarnya 1947 ditemukan, kalau dicari saya ada baca jurnal tahun 1981, kira-kira tahun 50 atau 60-an ditemukan di Klaten. Jadi ceritanya sama, kalau yang di Indo kemarin kan di Jambi ditemukan karena ada yang meneliti demam berdarah, ternyata ketahuan ada punya antibodi terhadap Zika. Ini sama, dia peneliti ini meneliti kurang lebih 200 pasien dengan gejala, mialgia, nyeri sendi, demam, sakit kepala, rash. Ternyata 7 dari mereka murni memiliki antibodi terhadap Zika. Jadi sebenarnya Zika dari dulu sudah ada. Nah ini boomingnya kan gara-gara kemarin dari Brazil outbreak, ternyata ditemukan ada mikrosefali. Dan hingga akhirnya sampai sekarang ini ya, sekampur bahkan hampir sudah ada yang mengenai Indonesia. Nah kalau mesti kita bicara jangka panjang, kehamilan memang anaknya nanti akan mikrosefali. Tapi kalau untuk kita sendiri yang tidak sedang mengandung atau pria yang tidak... Nah begini, perlu ditekankan bahwa sebelum kita beranjak ke yang lainnya, maksudnya mikrosefali memang bisa disebabkan Zika. Cuma itu hanya beberapa persen sangat kecil intinya. Ada literatur yang menyebabkan 1 banding 100. Jadi kita harus waspada, tapi jangan takut terlalu berlebihan. Jadi mikrosefali bisa disebabkan Zika, tapi Zika tidak 100% menyebabkan mikrosefali. Jadi bisa saja terinfeksi Zika, tapi bayinya sehat. Jadi untuk penyegahannya, bila kita asimptomatik, saya bicara asimptomatik berarti tidak ada gejala ya. Kalau kita sudah hamil atau dari negara yang pernah ada Zika, kalau kita memang ingin merencanakan kehamilan, khusus untuk pasangan yang merencanakan kehamilan, paling tidak tunda 8 minggu. 8 minggu? Jika kita baru pergi dari daerah yang ada virus Zika itu. Zika, meskipun kita tidak bergejala. Namun bergejala, misalnya kita datang dari tempat yang ada Zika bergejala dan Zika positif, untuk perempuan ditunggu tunda 8 minggu. Kalau untuk laki-laki, ditunda minimal 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Karena ternyata ada penelitiannya bahwa virus ini bisa hidup di cairan semen itu 2 minggu sampai paling lama 3 bulan. Wow. Jadi alasannya makannya berbeda gitu ya. Kalau malaria misalnya, kan bisa kambuh kalau saya tahu, tapi kalau ini bisa kambuh lagi, akan hilang? Iya, Zika akan hilang. Terus kemudian kalau misalnya ternyata pada saat ibu hamil kena Zika, harus dipastikan memang ini Zika. Terus kemudian, bagaimana dok bayinya? Apakah pasti 100% mikrosefali? Itu tugas dokter Objin, maksudnya dokter Obstetri untuk melakukan penilaian lingkar kepala. Kalau mikrosefali kita bilangnya adalah dia kurang 2 standar deviasi daripada yang normal ukurannya. Karena si virus Zika merusak otak sehingga otaknya kecil, kepalanya jadi kecil. Nah itu setiap bulan harus dicek. Begitu, karena belum tentu dia mikrosefali. Kalau memang ternyata ditemukan mikrosefali dan ada deposit di kepalanya, kita melakukan amniosintesis. Jadi cairan ketubannya diambil, dipastikan memang ini Zika atau bukan. Karena belum tentu Zika, mikrosefalinya disebabkan oleh Zika. Bisa jadi hal yang lain begitu ya. Dokter, saya penasaran, apakah pernah ada catatan yang menyebabkan kematian karena virus Zika? Catatan tampaknya belum ada ya. Namun pada Zika, kalau untuk orang dewasa yang berbahayanya adalah bila menginfeksi, ada mild. Tadi kan 20% bisa mild, bisa severe, yang berat. Yang berat kadang-kadang muncul sindrom yang kita sebut Guilan-Barre sindrom. Jadi ini sindrom membuat imunitas kita menyerang tubuh kita. Terutama adalah otot-otot gerak. Salah satunya adalah otot tangan dan kaki. Kita sendirinya juga ini loh itu tadi. Iya, Guilan-Barre sehingga orangnya sulit bernapas. Nah itu kalau tidak mendapatkan penanganan dengan benar, orangnya bisa meninggal begitu. Jadi pada intinya jika kita merasa ada gejala-gejala, langsung sampaikan ke dokter. Dokter juga pasti sudah bisa mendeteksi adanya virus Zika itu sejauh ini di Indonesia ya? Oh bisa. Saat ini kemarin saya sempat berhubungan dengan laboratorium yang ada di Jakarta. Memang mereka tidak mau buka secara luas bahwa kita bisa memeriksa Zika. Masyarakat tidak usah khawatir. Yang penting kalau memang terdapat tanda-tanda infeksi virus, demam, res, nyeri, tulang. Pastikan demam berdarahkah penyebabnya apa. Kalau memang kecurigaan Zika, darah bisa dikirim. Kalau di Jakarta sudah ada. Memang ini masih pemerintah, jadi dokter, provider kesehatan harus tahu di mana kita harus merujuk darahnya. Tapi sudah bisa ya? Maksudnya cukup-cukup terpenuhi ya untuk memeriksa Zika itu. Di Indonesia sudah cukup terpenuhi. Jadi tidak perlu kekhawatiran yang berbeda? Baik dokter, kalau ini yang terakhir. Ini kita baru saja dikenakan travel advisory untuk warga negara Indonesia ya, khususnya yang ingin berpergian ke tempat-tempat yang mempunyai simptom Zika. Kalau tetap harus terpaksa pergi juga dokter, apa yang harus dilakukan? Yang penting adalah Zika ini tidak ada obat, tidak ada vaksin untuk mencegah. Jadi mencegahnya adalah pakai repon. Kalau bisa di sana, mohon maaf karena kita ada kecurigaan seksual transmitted disease, kalau bisa menggunakan kontrasepsi atau abstinen. Karena jangan sampai hamil kalau kita habis berpergian dari negara yang ada virus Zika. Paling tidak tadi 8 minggu. Oke, kalau itu untuk berpergian. Tapi kalau kita tinggal di daerah ini, yang hujan, kering, nyamuk bisa. Kita ada yang dahulu kala yang kalau demam berdarah 3M. Jadi berlaku juga ya? Termasuk menutup, yang banyak air yang jernih, ditutup atau dibuang airnya. Terus kemudian mengubur dan menimbun. Barang-barang bekas ya? Iya, begitu. Jadi barang-barang bekas, kalau bisa tidak ada air masuk ke dalam situ. Terus kemudian yang ada kemungkinan ada air, ditutup semuanya. Terus, satu lagi kadang-kadang orang Indonesia suka pakaian digantung-gantung. Nah, itu intinya jangan sampai tergigit nyamuk aja begitu. Intinya kita lindungi diri kita dari gigitan nyamuk, karena intinya ya. Mungkin juga kan melihat, oh ini air sagepti, lalu kita, oh baru kita hidari, tapi memang semuanya harus kita hidari. Terima kasih dokter Limpar Bidjaya, pagi ini ya, memang sangat baik sekali. Kita juga semakin tahu zika itu apa, gejalanya apa, segera laporkan kalau misalnya kita menghidap semuanya. Benar, ini juga berlaku untuk semua yang sedang menonton dan kita juga disini untuk menjaga kesehatan. Lotion kita pakai langsung. Lotion, pakai teferlosen anti nyamuk ya. Terima kasih banyak dokter Limpar, sudah ada virus. Iya, sudah ada tanyaan.